Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat Oh Haji Banjar kembali kita berbagi kali ini kondisi yang saya hadapi ini komputer pribadi saya di kantor saya setelah dipakai selama kemarin sudah diperbaiki sudah diganti memori dengan yang baru ganti kipas juga tidak ya sahabat-sahabat dan saya pergunakan non-stop ya setiap hari 12 jam setelah satu bulan ini kembali bermasalah Oke ketika dihidupkan dia sudah tidak merespon apa-apa lagi respon memori tidak ada karena memorinya juga sudah saya cabut ini ramnya juga sudah saya cabut sahabat-sahabat haramnya baru saya kira ramnya yang rusak ini dia speakernya tidak ada bumi sedikitpun hanya berputar seperti itu harddisk sudah saya cabut juga siapa tahu kan harddisk yang masalah atau power supply nya tidak bisa ngangkat karena ada harddisk yang rusak tapi ternyata harddisk tidak masalah sebab dicabut tidak ada respon apa-apa memorinya baru sudah saya copot jadi saya kira memorinya yang baru dibeli rusak saya copot tetap aja tidak ada respon apa-apa Oke dipasang memori juga sama tidak ada respon apa-apa tidak keluar biosnya di layar monitor nah kali ini saya akan berbagi kira-kira apa penyebab kerusakannya ini satu-satunya yang saya belum saya bongkar hanyalah prosesor memori sudah saya copot kemudian tiga sudah saya copot juga ini pga nya sudah saya saya copot tidak ada perubahan apa-apa bukan karena beban PGA harddisk sudah dicopot semua sudah dicopot sahabat-sahabat dan ini juga nih semua sudah saya kencang-kencangkan Oke kita akan bongkar saya satu-satunya langkah terakhir saya adalah membersihkan mainboard lagi dan mengganti prosesor dengan prosesor yang lain yang sudah bisa dicoba dites di komputer yang lain Oke ikuti terus videonya Apakah usaha saya bisa berhasil dengan membersihkan dan mengganti pinjam prosesor di tempat lain nah sahabat-sahabat Oh Haji Banjar sahabat-sahabat Oh Haji Banjar ini sudah saya keluarkan dari ruang di dalam bongkar-bongkar ya panas ya sahabat-sahabat ya tidak ada AC nya dan saya sudah siap peralatan tempur ada hobbing ada kuas ada thinner A dan ada cadangan prosesor Oke akan saya bongkar sahabat-sahabat pertama akan saya copot ini dulu pan prosesornya nah ini ya sahabat-sahabat kita bongkar ini pastanya masih bagus masih bisa dipakai sini masih bisa diambil Oke saya akan copot prosesornya aja ini caranya untuk mencobot prosesor nah ya sahabat Nah sebelumnya saya akan bersihkan dulu main buatnya ini siapa tahu main buatnya kotor lagi Oke biasanya di bagian bios ya sahabat-sahabat kerusakannya kalau ada sedikit aja yang kotor misalnya lipas kencing disini itu CPU nya akan gagal botting karena biosnya macet selebihnya kerusakan pada ada prosesor disana ini tidak bisa disentuh sahabat-sahabat kalau ini disentuh sedikit aja ini patah sudah kacau semua jadi sahabat bagian soket prosesor ini sangat sensitif jadi kita bersihkan di bagian-bagian yang lain bagian yang lain samping-samping aja nah sahabat saya punya prosesor saya akan coba prosesor yang dual core 2,8 GHz ini dulu yang saya akan pasang menggantikan prosesor yang lama ini sebab saya duga siapa tahu prosesornya ini yang tidak bisa sopot lagi ya dipakai 2 bulan dan berturut-turut non-stop 24 jam langsung KO ini sama ya satu tipe tapi ini 2,8 itu tadi 2,6 cortoduo sama-sama cortoduo dulu jika tidak berhasil nanti akan saya ganti dengan yang dual core siapa tahu main buatnya sudah tak sanggup ngangkat yang cortoduo Oke kita akan bersihkan dulu prosesor penggantinya ini dia kita gosok-gosok dulu sahabat-sahabat dan nanti eh pastanya akan saya ambil pindahkan ke sini karena pastanya masih bagus baru dipakai 2 bulan ya sahabat-sahabat saya tidak punya saya tidak punya cadangan untuk pasta prosesornya ini saya tidak punya tisu sahabat-sahabat jadi gosok kecelana aja nih gosok kecelana cuman seolah aman lah ya celana saya masih bersih kalau celana-celana saya kotor bukannya tambah baik malah tambah tambah rusak sahabat-sahabat Oke ini gosok-gosok prosesornya ini kita berisikan prosesornya kayaknya kotor banget nih di samping-sampingnya nih mudah-mudahan ini prosesor masih bagus nih soalnya kemarin setelah saya copot tak dipergunakan lagi kan bertahun-tahun ini nah sahabat saya akan pasang prosesor yang saya copot dari komputer yang lama juga ini dual core 2 itu cortoduo ya ini cortoduo 2,8 ini perhatikan sahabat cara memasangnya ada soketnya dia kalau terbalik dia tidak bisa hidup ya ada kode-kodenya ya Nah ini dia ini ada tanda ini seperti itu ada sekatnya juga nah habis itu baru kita pasang penguncinya Oke sudah main sebut sudah diperbaiki ini berup dibersihkan ya bukan diperbaiki nah tinggal kita ambil pasta pasta pendinginnya ya yang di yang diprosesor lama ini kita copot Oke saya akan ambil pastanya sahabat saya pindahkan ambil pastanya disini saya kerik dulu saya ambil karena saya tidak membawa cadangan ya Nah akan saya pindahkan ke sini oke kira-kira masih cukup ini Oke sahabat-sahabat ya masih ada tertinggal di sini sih sudah saya pindahkan ke sini pastanya langsung akan kita pasang ke sana ya membawanya harus pelan-pelan sahabat-sahabat ya sedikit-sedikit tak bisa langsung semua ini sedikit-sedikit dulu untuk setiap bagiannya Nah habis itu baru kita kencangkan kalau semua mor bautnya sudah mengemasuk hidratnya baru kita kencangkan bersama-sama semuanya dengan sistem silang ya Nah kesini dari sini kesini 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 ya jadi silang untuk menghindari tekanan yang berbeda jadi sama akan tekanannya atas bawah kiri kanannya Nah sahabat sudah ya ini sudah selesai kita akan pasang soket-soketnya soket funnya juga kita kita pasang yang biasanya kalau ini rusak atau soft jam saja akan mati siapa tahu disitu ada kotoran yang membuat kaki dari kapasitor ini short ya jadi tidak bisa nama respon bios saya akan coba bersihkan bagian sini nih biasanya kalau saya rajin ini saya ganti langsung dengan yang baru sahabat-sahabat jika gagal bios ya gagal bios artinya tidak bisa masuk ke bios kalau ada kompresor bisa lebih bersih Oke sahabat akan saya coba Jum sambil dijemur di panas matahari kerusakannya karena ada yang short kotoran mestinya bisa baik tapi jika memang karena ada komponen yang sudah mati ya ini tidak akan berhasil Oke sahabat-sahabat sebelum kita tes setelah tadi dijemur kita akan cek dulu siapa tahu pikirnya ini yang mati ya sahabat-sahabat Oke diarah tuh hidup dia hmm Oke kita colok listriknya cuar kita hidupkan coba mudah-mudahan ada bunyi ya Nah ada respon kipas berputar tapi tidak ada Hai respon speaker di bios tidak ada respon kayaknya ini kerusakan memang main botnya tidak panas disini seharusnya panas tidak panas eh betul ini aja oke saya kaget ini kitasnya yang nyamber si satu-satunya langkah terakhir adalah mengganti power supply sebab bisa saja power supply-nya yang tidak berfungsi jadi kita tidak langsung memutuskan bahwa main botnya benar-benar rusak nanti akan saya coba lagi mengganti power supply-nya dengan yang lain Oke tunggu lanjutannya sahabat-sahabat video berikutnya apakah hanya satu sisa percobaan yang belum yaitu mengganti power supply ya Oke sampai disini dulu untuk video kali ini usaha untuk memperbaiki CPU yang tidak bisa hidup lagi setelah non-stop dipakai dua bulan kemarin diperbaiki ininya ya semua sudah diganti memorinya baru dan lain-lain juga baru harddisk baru tapi masih belum bisa sudah diperbaiki sudah dibersihkan udah diganti prosesor juga tapi belum bisa saya memastikan bahwa main botnya rusak sebab tidak ada elako yang bengkak tapi kalau diganti dengan power supply yang lain yang mau di komputer lain masih tak bisa ya udah berarti memang ada bagian IC dari main bot ini yang tidak berfungsi lagi bukan karena kotoran ataupun debu karena debunya sudah dibersihkan sahabat-sahabat ya sampai jumpa di part berikutnya mudah-mudahan di part berikutnya ada pencerahan dukung terus UKJ Banjar dukung terus UHJ Banjar mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang mungkin memperbaiki komputer next di part berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh